Bab 3. Tragedi Burlstone Sekarang untuk sejenak, aku minta izin untuk mengesampingkan urusan pribadiku yang tidak penting dan menjelaskan kejadian-kejadian yang berlangsung sebelum kami tiba, berdasarkan apa yang kami dengar setelah itu. Hanya dengan cara begini, aku bisa menjadikan para pembaca menghargai orang-orang yang terlibat dan keanehan situasi di mana nasib mempertemukan mereka. Desa Burlstone merupakan sekelompok rumah kecil yang sangat kuno, separuh dari balok di kawasan perbatasan utara Suzeks. Selama berabad-abad, keadaan tersebut tidak berubah. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, penampilannya yang bagai lukisan dan situasinya telah menarik sejumlah penduduk yang berhasil. Yang membangun fila-fila di hutan dan di sekitarnya. Hutan-hutan ini seharusnya merupakan batas luar hutan wild yang luas, yang menipis hingga mencapai tebing kapur utara. Sejumlah toko kecil pun bermunculan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat. Jadi tampaknya ada kemungkinan Burlstone akan tumbuh dari sebuah desa kuno menjadi sebuah kota modern dalam waktu yang tidak lama. Burlstone merupakan pusat pedalaman yang cukup luas. Karena Tunbridge Wells, kota penting terdekat, jaraknya sekitar 16 km ke arah timur di perbatasan Kent. Sekitar 1 km dari kota, di taman tua yang terkenal akan pepohonan beach raksasanya, terdapat Manor House of Burlstone kuno. Sebagian dari gedung yang rapuh ini berasal dari zaman Perang Salib pertama, sewaktu Hugo de Capus membangun sebuah benteng kecil di tengah-tengah tanahnya, yang diperolehnya dari Raja Merah. Bangunan ini dilalap api pada tahun 1543, dan beberapa batu penjurunya yang hitam oleh asap digunakan sewaktu di era Raja James pertama, sebuah rumah pedalaman dari bata berdiri di atas reruntuhan puri feodal tersebut. Manor House Dengan sekian banyak jendela dengan kusen berbentuk berliannya, masih mirip dengan saat dibangun pada awal abad 17. Dari parit ganda yang dibangun sebagai perlindungan oleh para pendahulu di zaman Perang, parit yang terluar telah dikeringkan, dan diubah fungsinya menjadi kebun dapur. Parit dalam masih ada, 12 meter lebarnya, sekalipun kedalamannya sekarang hanya tersisa beberapa meter, mengitari seluruh rumah. Airnya diambil dari sebuah sungai kecil, yang terus mengalir selewat dari parit, sehingga air di sana tidak pernah menggenang atau kotor. Jendela-jendela di lantai dasar tingginya hanya 30 cm dari permukaan air. Satu-satunya cara untuk masuk ke dalam rumah adalah melalui jembatan tarik, yang rantai dan dereknya telah lama berkarat dan batah. Tapi penghuni Manor House yang terakhir, dengan semangat tinggi, telah memperbaikinya. Dan jembatan tarik tersebut bukan saja bisa diangkat, tapi benar-benar ditarik setiap malam dan diturunkan setiap pagi. Dengan begitu, mengulangi kebiasaan lama zaman feudal di mana Manor House diubah menjadi pulau di malam hari. Fakta yang berkaitan langsung dengan misteri yang tidak lama lagi menarik perhatian seluruh Inggris. Rumah tersebut telah selama beberapa tahun tidak dihuni dan terancam menjadi rurun Tuhan yang indah sewaktu keluarga Douglas membelinya. Keluarga ini hanya terdiri atas dua orang, John Douglas dan istrinya. Douglas pria yang mengagumkan, baik sifat maupun orangnya. Ia mungkin berusia sekitar lima puluhan dengan rahang yang kuat, wajah kasar, kumis lebat dan kaku, mata kelabu yang sangat tajam, dan sosok yang langsing tapi kuat, yang tidak kehilangan kekuatan dan kelincahan masa mudanya. Ia periang dan ramah terhadap semua orang, tapi agak tertutup, yang menimbulkan kesan kalau ia pernah melihat kehidupan sosial yang jauh lebih rendah daripada lingkungan masyarakat di Suzaks. Sekalipun begitu, walau tetangganya yang lebih berpendidikan memandangnya dengan penasaran dan agak dingin. Ia segera meraih popularitas di kalangan penduduk desa, mengikuti segenap kegiatan setempat dengan penuh semangat. Ia menghadiri konser dan kegiatan-kegiatan lain karena memiliki suara tenor yang bagus. Ia selalu siap untuk melantunkan lagu yang indah. Ia tampaknya memiliki banyak uang, yang katanya diperoleh dari tambang-tambang emas California. Jelas dari cara bicaranya sendiri dan istrinya, mereka telah menghabiskan sebagian hidup mereka di Amerika. Kesan bagus yang timbul dari kedermawanan dan sikap demokratisnya meningkat karena reputasinya sebagai orang yang tidak peduli pada bahaya. Sekalipun penungguan kuda yang buruk, ia memenuhi setiap tantangan dan tetap dikagumi meskipun kalah. karena kebulatan tekadnya untuk berusaha sebaik-baiknya. Sewaktu gereja terbakar, ia jadi menonjol karena keberaniannya masuk kembali untuk menyelamatkan barang-barang. Sementara, petugas pemadam kebakaran setempat telah menyerah dan menganggap tempat itu mustahil diselamatkan. Oleh karena itu, dalam sekitar lima tahun, John Douglas dari Manor House berhasil meraih reputasi yang cukup tinggi di Burlstone. Istrinya juga populer di antara orang-orang yang telah mengenalnya. Walaupun sesuai tradisi Inggris, sangat jarang ada penduduk yang mau mengunjungi rumah pendatang baru yang tidak memperkenalkan diri. Hal ini bukan masalah bagi wanita itu. Karena ia memang tidak mau bersosialisasi dan tampaknya memusatkan seluruh perhatiannya pada suami dan tugas-tugas rumah tangga. Menurut kabar, ia wanita Inggris yang bertemu Mr. Douglas di London. Yang pada saat itu, mendudah. Ia wanita yang cantik, jangkung, berkulit gelap dan langsing. Usianya sekitar 20 tahun lebih muda daripada suaminya. Perbedaan yang tampaknya tidak mempengaruhi kehidupan mereka. Tapi terkadang, orang-orang yang mengenal mereka berkomentar bahwa kepercayaan di antara keduanya tampaknya tidak menyeluruh. Karena Miss Douglas entah sangat tertutup mengenai masa lalu suaminya atau, dan ini kemungkinannya lebih besar, kurang mengetahuinya. terkadang, bagi beberapa orang yang memperhatikan, juga tampak tanda-tanda bahwa Miss Douglas sangat tertekan dan ia sering menunjukkan kerasahan yang luar biasa bila suaminya terlambat pulang. Di pedalaman yang tenang, tampak semua gosip disukai. Kelemahan nyonya di rumah Manor House ini tidak dibiarkan tanpa komentar. Dan orang-orang pun teringat akan kelemahan ini saat berlangsung kejadian yang menyebabkan kelemahan ini terasa sangat penting. Ada orang lain yang sesekali tinggal di sana yang kehadirannya pada saat berlangsungnya kejadian aneh yang akan diceritakan ini menyebabkan namanya menjadi terkenal di masyarakat. Orang ini bernama Cecil James Barker dari Hell's Lodge Hempstead Sosok Cecil Barker yang jangkung dan luas sangat dikenal di jalan utama desa Brawlstone karena ia tamu yang sering datang dan disambut dengan senang hati di Manor House. Ia lebih dikenal lagi sebagai satu-satunya teman dari kehidupan masa lalu misterius Mr. Douglas yang pernah kelihatan di lingkungan Inggrisnya yang baru ini. Barker tidak ragu lagi orang Inggris tapi dari komentar-komentarnya jelas kalau ia bertemu Douglas pertama kali di Amerika dan berhubungan erat dengannya di sana. Ia tampaknya cukup kaya dan diketahui masih bujangan. Ia lebih muda daripada Douglas paling tua 45 tahun. Jangkung tegak dan berdada bidang wajahnya yang licin tampak seperti petinju bayaran dan alis hitam yang lembat dan sepasang mata hitam yang bahkan tanpa bantuan tangannya yang kompeten mampu membuka jalan di tengah kerumunan yang tidak bersahabat. Ia tidak bisa berkuda dan menembak tapi menghabiskan hari-harinya dengan berkeliaran di desa tua itu sambil menghisap pipa atau berkereta dengan tuan rumahnya atau kalau tuan rumah sedang pergi bersama istrinya menuju pedalaman yang indah. Pria yang santai ringan tangan kata Amos kepala pelayan tapi ya Tuhan saya lebih baik tidak bermusuhan dengannya. Barker sangat akrab dengan Douglas juga dengan Miss Douglas keakraban yang beberapa kali tempatnya menjengkelkan sang suami jengkelannya begitu mencolok sehingga para pelayan pun mengetahuinya begitulah kondisi orang ketiga itu dalam keluarga sewaktu bencana terjadi sedangkan mengenai para penghuni lain gedung tua tersebut cukuplah kalau disebutkan MS yang rapi terhormat dan kompeten juga Mrs. Allen wanita tinggi besar dan periang yang membantu nyonya rumah melakukan beberapa tugas rumah tangganya keenam pelayan lain dalam rumah itu tidak memiliki kaitan apapun dengan kejadian pada malam tanggal 6 Januari pada pukul 23.45 kepolisian setempat mendapat kabar untuk pertama kalinya saat itu Sir Sean Wilson dari Sussex Constabulary yang bertugas jaga di kantor kepolisian itu Mr. Cecil Barker datang bergegas untuk membunyikan bel pintu berkali-kali ada tragedi di Manor House dan John Douglas tewas dibunuh itulah pesan yang disampaikannya dengan tergesa-gesa ia bergegas kembali ke rumah diikuti Sir Sean Polisi tersebut beberapa menit kemudian Sir Sean Wilson tiba di lokasi kejadian sesaat setelah pukul 24 setelah mengikuti prosedur untuk memberitahu pihak berwenang yang lebih tinggi tentang adanya kejadian serius begitu tiba di Manor House Sir Sean itu mendapati jembatan tariknya telah diturunkan cahaya lampu memancar dari jendela-jendela dan seisi rumah tengah kebingungan dan was-was para pelayan yang pucat berkumpul di ruang depan bersama pengurus rumah yang meremas-remas tangannya dengan ketakutan di ambang pintu hanya Cecil Barker yang tampaknya berhasil menguasai diri dan emosinya ia yang membuka pintu yang terdekat dengan gerbang dan memberi syarat agar Cecil Wilson mengikutinya pada saat itu dokter Wood tiba ia dokter umum yang sigap dan kompeten dari desa ketiganya bersama-sama memasuki kamar tempat kejadian sementara pengurus rumah yang masih tercekam kengerian mengikuti menutup pintu di belakangnya agar para pelayan tidak melihat pemandangan mengerikan di dalam mayat korban terlentang dengan kaki tangan terlentang di tengah ruangan ia hanya mengenakan mantel rumah merah muda yang menutupi pakaian tidurnya dan selop rumah dokter berlutut di sampingnya dan mengacungkan lampu yang tadinya ada di meja sekali pandang saja sudah cukup bagi dokter tersebut untuk mengetahui bahwa kehadirannya tidak diperlukan pria tersebut luka parah di dadanya tergeletak sepucuk senjata yang unik senapan tabur yang larasnya telah digergaji 30 cm dari picunya jelas sekali kalau senjata tersebut telah ditembakkan dari jarak dekat dan seluruh pelurunya menghatam wajah John Douglas dengan telak sehingga kepalanya hampir luluh lantak kedua picunya telah dimonifikasi sehingga ledakan beruntunnya lebih merusak polisi desa itu terguncang dan risau oleh tanggung jawab besar yang tiba-tiba membebani pundaknya siapapun tidak boleh menyentuh apapun sampai atasan saya tiba katanya dengan suara pelan penatap kepala korban dengan pandangan ngeri tidak ada yang disentuh kata Cecil Barker saya bersedia menjaminnya semua yang anda lihat persis sama seperti waktu saya temukan kapan itu sersan polisi tersebut telah mengeluarkan buku catatannya pukul 23.30 lebih saya belum berganti pakaian sedang duduk di dekat perapian kamar tidur saya sewaktu mendengar suara tembakannya tidak keras sekali kedengarannya seperti direnam saya bergegas turun saya rasa saya memerlukan 30 detik untuk tiba di sini apakah pintunya terbuka ya pintunya terbuka Douglas yang malang sudah tergeletak seperti ini lelin kamar tidurnya menyala di meja saya yang menyalakan lampunya beberapa menit kemudian apakah anda melihat ada orang tidak saya dengar suara Mrs. Douglas menuruni tangga di belakang saya dan saya bergegas keluar untuk mencegahnya melihat pemandangan yang melarikan ini Mrs. Allen pengurus rumah tiba dan mengajaknya pergi MS sudah tiba pada waktu itu dan kami berlari-berlari ke kedalam ruangan tapi saya dengar jembatan tariknya diangkat sepanjang malam ya saya yang menurunkannya kalau kalau begitu bagaimana pembunuhnya bisa melarikan diri itu mustahil Mr. Douglas pasti menembak dirinya sendiri mula-mula kami juga berpikir begitu tapi coba lihat Barker menyebakan tirai dan menunjukkan bahwa jendela panjang di sana terbuka lebar dan lihat ini ia mengacungkan lampu dan menerangi bercak darah berbentuk jejak sol sepatu but di kusen kayunya ada yang berdiri di sini sewaktu keluar maksud anda ada yang menyeberangi paritnya tepat sekali kalau anda tiba di ruangan setengah menit sesudah kejadian ia pasti masih berada di air pada waktu itu saya tidak meragukannya seandainya saja saya bergegas ke jendela waktu itu tapi tirai menyembunyikannya seperti yang anda lihat jadi pikiran itu tidak pernah melintas dalam benak saya lalu saya mendengar suara langkah Mr. Suggles dan saya tidak bisa membiarkan ia masuk kemari terlalu mengerikan baginya cukup mengerikan kata si dokter sambil memandang kepala yang berantakan dan luka-luka menakutkan di sekitarnya saya belum pernah melihat luka seperti ini sejak kecelakaan kereta api Burlstone tapi menurut saya kata Sirson Wilson yang logika lamban dan pedesaannya masih memirikkan jendela yang terbuka boleh saja anda mengatakan ada orang yang melarikan diri dengan menjebrangi parit yang ingin saya tanyakan bagaimana ia bisa masuk ke rumah sesudah jembatan teriknya diangkat ah itu pertanyaannya kata Barker pukul berapa jembatannya ditarik hampir pukul 18 kata Emes si pengurus rumah saya dengar kata Sirson Wilson jembatannya biasa diangkat saat matahari terbenam pada hari-hari ini itu berarti lebih mendekati pukul 16.30 daripada 18 Mrs. Douglas kedatangan tamu untuk minum teh kata Emes saya tidak bisa menaikannya sebelum mereka pergi lalu saya sendiri yang mengangkatnya kalau begitu pasti begini kata tersesan kalau ada orang luar yang masuk kalau benar begitu mereka pasti melintasi jembatannya sebelum pukul 18 dan bersembunyi di dalam sejak saat itu hingga Mr. Douglas masuk ke dalam ruangan pukul 23 lebih benar juga Mr. Douglas selalu mengitari rumah setiap malam untuk memastikan lampu-lampu sudah menyalak karena itu ia akhirnya kemari orang itu sudah menunggunya dan lalu menembaknya lalu ia melatikan diri melalui jendela dan meninggalkan senjatanya menurut saya begitulah kejadiannya karena tidak ada penjelasan lain yang sesuai dengan fakta-faktanya sersan tersebut meraih sehalai kartu yang tergeletak di samping mayat inisial V V dan angka 341 dituliskan tergesa-gesa dengan tinta bagian bawah apa ini tanyanya sambil mengacungkan kartu Barker menatapnya dengan rasa ingin tahu saya tidak memperhatikannya sebelum ini katanya pasti si pembunuh yang meletakannya di situ V V 341 saya tidak tahu artinya sersan tersebut terus membalik-balik kartu itu apa itu VV mungkin inisial seseorang apa yang anda temukan dokter Wood sebuah palu berukuran besar tergeletak di karpet di depan perapian palu yang mirip milik tukang Cecil Barker menunjuk sekotak paku berkepala kuningan di rak di atas perapian Mr. Douglas mengganti lukisannya kemarin katanya saya melihatnya sendiri berjiri di kursi itu dan mengatur letak lukisan besar di atasnya palunya pasti digunakan untuk itu sebaiknya kita letakkan kembali di karpet tempat kita menemukannya kata Sir Sun Wilson sambil menggaru-garu kepala dengan bingung orang yang paling cerdas di kesatuan yang bisa memecahkan masalah ini kasus ini akan menjadi wewanang London ia mengangkat sebuah lampu dan perlahan-lahan mengitari ruangan wah serunya penuh semangat sambil menyebakan tirai jendela pukul berapa tirai ini ditutup pada saat lampu dinyalakan kata pengurus rumah sekitar pukul 16 lewat jelas ada orang yang telah bersembunyi disini sersan tersebut menurunkan lampu menerangi jejak sepatu bot berlumpur di sudut yang kelihatan jelas saya terpaksa mengakui ini sesuai dengan teori anda Mr. Barker tampaknya orang itu masuk rumah selewat pukul 16 sesudah tirai diturunkan dan sebelum pukul 18 sewaktu jembatan diangkat ia menyelinap masuk ruangan ini karena ini ruangan pertama yang dilihatnya tidak ada tempat lain untuk bersembunyi jadi ia menyelinap kebalik tirai ini semuanya tampak cukup jelas kemungkinan ia berniat mencuri di rumah ini tapi kebetulan Mr. Douglas memergokinya jadi ia membunuhnya dan lalu melarikan diri menurut saya juga begitu kata Barker tapi apakah kita tidak membuang waktu yang berharga apakah kita tidak bisa mulai menyelidik dan mencari orang itu sebelum ia lolos serasan itu mempertimbangannya senang tidak ada kereta api sebelum pukul 6 jadi ia tidak mungkin melarikan diri dengan kereta api kalau ia melewati jalan raya dengan kaki basah kuyuk kemungkinan besar ada yang melihatnya pokoknya saya sendiri tidak bisa meninggalkan tempat ini sebelum ada yang menggantikan tapi saya rasa tidak ada yang boleh pergi sebelum kita lebih memahami masalah ini dokter telah mengambil lampu dan memeriksa mayat ini dengan teliti tanda apa ini tanyanya apakah ada hubungannya dengan kejahatan ini lengan kanan mayat itu terjulur keluar dari balik mantel dan kelihatan hingga siku kira-kira di pertengahan lengan bawah terdapat gambar coklat yang menarik segitiga di dalam lingkaran tampak menjolok di kulitnya yang pucat ini bukan tatu kata si dokter setelah mengenangkan kacamata aku belum pernah melihat yang seperti ini orang ini dicap seperti ternak apa artinya ini saya tidak tahu kata Cecil Barker tapi saya sudah sering melihat tanda itu di lengan Douglas 10 tahun terakhir ini saya juga kata si kepala pelayan berulang kali sewaktu Tuhan menggolung lengan bajunya saya melihat tanda itu saya sering memikirkan apa artinya kalau begitu tidak ada hubungannya dengan kejahatan ini kata si Sersan tapi tetap saja membingungkan segala sesuatu mengenai kasus ini membingungkan well ada apa lagi sekarang si kepala pelayan berseru terkujud dan menunjuk tangan mayat terjulur mereka mengambil cincin kawinnya katanya dengan napas tersentak apa iya benar Tuhan selalu mengenakan cincin kawin polos dari emas di jari panis tangan kirinya cincin dengan biji emas ada di atasnya dan cincin ular melingkar di jari tengah cincin biji emas dan ularnya ada tapi cincin kawinnya tidak iya benar kata Barker maksudmu kata sersan polisi cincin kawinnya dikenakan di bawah cincin cincin yang lain selalu kalau begitu siapapun pembunuhnya ia mengambil cincin yang kau sebut biji emas itu lalu cincin kawinnya dan sesudah itu mengembalingkan cincin biji emasnya benar polisi pedesaan itu menggeleng bagi saya semakin cepat kita serahkan kasus ini ke London semakin baik katanya white mason orang yang cerdas tidak ada pekerjaan setempat yang terlalu berat bagi white mason tidak lama lagi ia pasti akan tiba disini untuk membantu kita tapi saya rasa kita harus menyerahkan kasus ini ke London pokoknya saya tidak malu mengakui bahwa ini melebihi kemampuan saya kemampuan saya kemampuan saya